Saat Amerika Serikat menuju pemberian izin penggunaan vaksin COVID dari Pfizer-BioNTech, salah satu tantangan terbesar adalah menjaga vaksin pada suhu sangat dingin. Pabrik es kering di Baltimore ini memiliki pengalaman puluhan tahun dan lima karyawan urusan gudang. Menurut GM-nya, mereka tidak ingin menguasai pasar. Sebagian besar perusahaan seperti Capital Carbonic sudah memproduksi es kering dengan ukuran dan bentuk tertentu. Pfizer dan kemungkinan besar perusahaan vaksin lainnya akan membutuhkan es yang dibuat dalam bentuk butiran lebih kecil dari ukuran standar 5 per 8 inci. Meskipun tugas pembuatan es kering tampak berat, tapi menurut Paul, setelah bertahun-tahun bekerja sama dengan National Institutes of Health, perusahaannya siap menghadapi tantangan baru ini. Perusahaan Capital Carbonic berharap saat distribusi vaksin dimulai di Amerika Serikat, maka produksi es kering atau dry ice akan beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.